Dan itu tadi, menarik memang untuk disimak dua pekan lagi, tepat setelah Irul Fitri ya, kita akan menonton Piala Dunia. Iya, betul sekali. Siap-siap lembur. Siap-siap lembur ya, teman-teman di sini yang lembur kayaknya untuk ngomongin masalah bola. Baiklah, kita beralih ke informasi soal foto seseorang mirip Presiden kedua Republik Indonesia, yaitu Pak Suharto. Pak Suharto, ya Pak Suharto, di mana Siti Hardianti Indra Rukmana, Mbak Tutut kaget ketika tahu ada foto yang mirip sama ayah. Saya juga hari ini kaget lihat Twitter ya, dan juga beberapa grup ada Pak Harto lagi di pojok. Kita lihat tuh di video bersama di TV ya. Di pojok tempat-tempat duduk orang tua atau ibu hamil di KRL ya, kalau nggak salah ini dia. Jadi Mbak Tutut diberitahu koleganya terkait ada seorang pria yang mirip Pak Harto. Pria tersebut duduk di bangku KRL sambil memujamkan mata dan memangku tas hitam. Mbak Tutut mengaku foto tersebut memang mirip dengan mendiang ayahnya Suharto. Mungkinkah Pak Harto masih hidup? Nggak mungkin lah ya, kita tahu bahwa sudah meninggal dunia. Iya betul sekali. Ini kan memang kalau di dunia ini katanya ada tujuh kemiripan orang di dunia. Nah ini sedikit perbedaan pada posisi duduk yang menurutnya berbeda dengan Pak Harto. Dan hingga kini belum diketahui siapakah sosok pria yang disebut mirip Suharto. Iya itulah yang menjadi pertanyaan orang-orang di sosial media. Kalau melihat viral video ini mudah-mudahan Bapak ini punya sosmed begitu, gadgetnya canggih. Tolong kalau misalnya udah dibaca tunjukkan dirimu gitu. Karena banyak yang penasaran. Penasaran. Ini memang mirip dari depannya atau dari pinggirnya aja begitu. Pusunnya juga itu. Kadang-kadang dari pinggir mirip, pas di depan beda ternyata. Itulah yang kita harapkan agar Pak Harto di KRL ini benar-benar muncul setelah viral. Untuk mereka klarifikasinya dan dia selfie tiba-tiba ya. Iya. Kita akan beralih ke berita pernik Ramadan. Berkah Ramadan dirasakan pengusaha peci atau songkok di kota Makassar, Sulawesi Selatan.